Saudara gerai vaksin Polres Bungkulu Utara kini sudah melayani masyarakat yang hendak melaksanakan vaksin dosis 3 atau booster. Pelayanan vaksin booster akan terus dilakukan dengan mengikuti stok vaksin yang ada. Target capaian vaksinasi terus gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungkulu Utara. Jajanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kabupaten juga turut andil dalam menyukseskan program pemerintah tersebut. Salah satunya ialah Polres Bungkulu Utara yang membuka pelayanan vaksinasi bagi masyarakat umum. Mulai dari vaksin keliling hingga gerai vaksin yang stand-by di kantor Polres Bungkulu Utara. Kapolres Bungkulu Utara AKBP Andi Pramudia Wardana mengatakan saat ini gerai vaksin Polres Bungkulu Utara tidak hanya melayani vaksin dosis 1, 2, dan anak saja. Namun bagi masyarakat umum yang hendak melakukan vaksin dosis 3 atau booster sudah bisa dilayani. Untuk pelaksanaan di Polres sendiri akan dilaksanakan setiap hari mulai hari ini sampai dengan ke depan. Di sisi lain kita juga bergerak menjemput bola door-to-door baik itu di sekolah-sekolah ataupun di fasilitas-fasilitas yang lainnya. Ini berapa banyak untuk booster yang kita sediakan atau targetnya? Targetnya, diharapkan targetnya bisa mencapai 100 persen keseluruhannya. Yuri, salah satu warga kecamatan Arga Makmur yang mengikuti vaksin booster di Polres Bungkulu Utara mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Bungkulu Utara. Karena dapat menjadi alternatif ketika antrian di puskesmas sudah penuh. Oke, lebih cepat gitu ya Bangga? Untuk diketahui total capaian vaksinasi di Kabupaten Bungkulu Utara untuk dosis 1 saat ini sudah 86,32 persen. Dosis 2, 63,66 persen. Vaksin lansia dosis 1, 72,19 persen. Dosis 2, 55,99 persen. Vaksin anak dosis 1, 71,42 persen. Dosis 2, 16,94 persen. Sedangkan untuk vaksin booster baru mencapai 1,83 persen. Dari Kabupaten Bungkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.